Jadi berbeda dengan Orbit Star 2 atau Huawei B312 itu tidak ada menu SMS-nya, sementara di Huawei B320 ada menu SMS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di MunurTV, sahabat semua. Huawei B320, setup atau cara setting menggunakan handphone langsung, full setting menggunakan browser di handphone, dan sedikit ada perbedaan dengan Huawei B312. Perbedaan secara fisik, Huawei B312 ada tombol on-off dan WPS-nya di atas, sementara di Huawei B320, tombol WPS-nya di bawah dan tombol reset-nya ada di samping. Jadi di bagian atas tidak ada tombol sama sekali. Kemudian secara web UI-nya, setelah kita masuk di web UI-nya, Huawei B312 tidak ada menu tools SMS, sementara di Huawei B320 ada menu SMS-nya, sehingga kita bisa mengambil konfirmasi bagi sahabat yang menggunakan provider dengan SMS konfirmasi. Bagaimana settingan dasarnya atau setup menggunakan handphone di browser? Oke sahabat, sementara kita akan melakukan reset Huawei B320 ini untuk melakukan settingan kita menggunakan handphone. Kita menggunakan browser HP, jadi ini belum mendapatkan sinyal karena sebelumnya kita log di band 1 yang ada hanya di betes yang terjauh 9 km. Sementara betes yang terdekat tidak ada band 1-nya, sehingga di sini merah dan kita akan reset untuk melakukan settingan dari awal. Oke sahabat perlu ketahui bahwa lubang reset berada di sini, sementara ini adalah tombol untuk WPS. wireless protect setup. Kita akan menggunakan pin ini, oke untuk solok ke lubangnya, oke kita akan tekan bunyi klik, oke sudah ada bunyi klik kecil. Kita menunggu beberapa saat, nah sahabat bisa lihat sudah restart, kita sudah lepas, oke sudah mau rebu dan ini nyalanya sudah putih, tinggal kita menunggu wifi-nya, oke wifi-nya sudah ready. Sekarang kita akan hubungkan wifi-nya ke HP ini untuk melakukan setting. Oke sahabat, sekarang kita akan koneksi wifi dari Huawei B320, nama wifi-nya adalah Huawei B320-8323, oke yang ini. Dan kita akan, karena sebelumnya sudah pernah kita koneksikan, ini baru teroboh, namun kita langsung membuka browser-nya. Kita akan menggunakan browser Chrome, di sini kita akan ketikkan IP address-nya, 192.168.8.1, oke. Ya, sahabat bisa lihat di sini diminta unduh dan halaman web, kita masuk lewat halaman web. Dan di sini sudah ada kata sandinya, kata sandi yang dimasukkan ada di bagian bawah dari router FGWB320. Jadi kata sandi untuk administrator dan kata sandi untuk wifi diberikan terpisah. Pada halaman ini pemberitahuan privasi, kita klik berikutnya saja. Kemudian di halaman ini adalah perjanjian pengguna, kita setuju. Kemudian pembaruan malam bisa diaktifkan dan lanjut. Dan sahabat bisa lihat ini adalah nama wifi bawaannya yang saat ini kita sudah terkoneksi. Kemudian kita bisa mengganti passwordnya, contohnya adalah admin123, sahabat bisa lihat. Kemudian kita klik berikutnya, kita juga diminta menetapkan kata sandi perangkat pada saat kita lodging administrator. Dengan kata sandi wifi kita bisa samakan on, menyemakan antara sandi wifi dengan sandi administrator. Oke kita klik selesai. Dan kita harus melakukan koneksi kembali karena nama wifi nya. Karena sandi wifi nya kita sudah ganti sehingga di sini kita klik lupakan dulu. Kemudian kita akan masuk lagi di Huawei underline. Wifi nya kita tidak mengganti. Oke dengan demikian dari sini kita sudah bisa membuka aplikasi Huawei Control Pro. Di sini kita bisa meng-input loginnya admin, passwordnya adalah admin123 sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Kemudian IP address nya 192.168.8.1. Kita klik save. Oke sahabat Terhubung dengan B320-923 Di bagian atas sudah nampak Kemudian Kita di LTE full bar Sekarang Masih settingan auto dan kita akan Setting set band ke band 3 Saat ini kita pilih custom Dan ke 1800 Kita apply save Sehingga kita akan terlock pada band 3 Oke sudah sahabat bisa lihat FDD 1800 Atau band 3 Kita sudah set Kemudian antenanya auto saja Karena kita tidak menggunakan antena outdoor Oke kita akan lakukan Uji setelah Melakukan settingan Oke sahabat Kita buka chrome kembali Google chrome Dan kita masukkan password settingan dasar Yang perlu di cek atau dilihat Keuntungan dari Huawei B320 ini Yang paling penting adalah Ada menu SMS nya Di logo messenger ini Inilah menu SMS yang masuk Kita bisa pantau disini Kontak yang masuk Atau di Alat Di tools atau alat Jika menggunakan bahasa Inggris tools Bahasa Indonesia yang alat Disini Percakapan SMS Kita juga bisa mengatur SMS Ada parental control juga di menu Tools atau alat ini Jadi berbeda dengan Orbit Start 2 atau Huawei B312 itu Tidak ada menu SMS nya Sementara di Huawei B320 ada menu SMS nya Jadi kita bisa melihat SMS konfirmasi Ketika kita mendaftarkan Kartu SIM atau provider yang kita gunakan Oke sahabat Di menu beranda Tampilannya seperti Huawei pada umumnya Disini kita bisa melihat 4G telkomsel Dan juga 2,4 GHz Kemudian berapa yang perangkat yang terhubung Kemudian di menu pengaturan jaringan Disini kita bisa mengatur settingan Untuk data selunernya Dan yang paling penting adalah Membuat profil APN Jadi kita bisa klik tambahkan disini Klik tambah Kemudian sahabat bisa lihat disini Kita bisa membuat nama profil Misalnya telkomsel APN nya internet Namun kita sudah pernah membuat Yang lainnya Dibiarkan kosong Kemudian IPV Di IPV ini Kita pilih saja 4 Kemudian di autentikasi ini Kita pilih cap Itu sudah ada pada Menu APN yang kita buat Oke Telkomsel dan APN internet Nama profil telkomsel APN internet Pilih autentikasinya cap Dan APN yang pada umumnya digunakan Disini juga kita bisa melakukan Pengaturan ethernet Dari otomatis Misalnya LAN saja Atau settingan PPP OE Juga bisa menggunakan Huawei B320 Sementara kita masih menggunakan Otomatis Oke di menu pengaturan Menu pengaturan ini Kita membuat nama wifi nya Kemudian mode keamanannya PPA2 PSK Kemudian kata sandi nya Di menu Perangkat Menu perangkat ini Kita bisa melihat Perangkat apa yang terhubung ke wifi kita Di Huawei B320 Oke ada make address nya Kali ini hanya 1 perangkat Kemudian di menu alat ini Seperti di Perbedaan dengan B312 Ada menu SMS Kemudian statistik dan kontrol orang tua Menu lanjutan ini Lanjutan pengaturan wifi juga ada disini Kita bisa mengatur Pengaturan lanjutan wifi Jumlah akses maksimum 32 kita juga batasi Misalnya cuma 3 atau 4 Kemudian mode Kita bisa pilih BGN Atau N only Bandwidth nya Kita bisa pilih Yang 20 maupun 40 MHz 20 sedikit jauh 40 sedikit dekat Oke salurannya Karena 2,4 GHz 1 sampai 13 Oke itulah menu pengaturan Di pengaturan lanjutan Pengaturan keamanan Ini kita bisa merubah nama wifi Settingan-settingan wifi lanjutan Oke sampai bisa lihat Ada 2 nama wifi Yang kita bisa setting Maksimal 2 wifi Oke di Penyaring make wifi Kita juga bisa menyaring Pengguna yang kita bisa blacklist Atau kita bisa Beri kesempatan Kita bisa on Kemudian Oke sudah berhasil Dan kita bisa saring disini Kita izinkan atau kita blokin Jika kita izinkan Maka ada beberapa handphone yang Sudah ada di dalam Tinggal kita koneksikan saja Jadi Kendala untuk sahabat yang sering share Wifi lewat barcode Kita bisa block lewat penyaring Make wifi ini Oke kita off dulu Menunggu sampai berhasil seperti ini Dan menu berikut Kita relak WPS WPS ini Wireless Protect Setup Tombolnya di depan Seperti sahabat bisa lihat tadi Pembaruan Kemudian di menu router Router DHCP Kita bisa mengatur Kita bisa merubah IP address disini Di DHCP Jika on Oke mode jembatan Atau bridge Jika digunakan Silahkan di Onkan saja VPN Support VPN juga Dari sahabat yang mau Menggunakan VPN Silahkan Di aktifkan Mau pilih yang VPN L2TP Maupun PPTP Diara 2 ini Oke support VPN Kemudian di menu Keamanan Ini banyak fitur Yang bisa diaktifkan Namun pada Under TV Biasanya jika tidak Digunakan untuk Filter MAC Atau Filter Domain Atau port 1 Dan penyaringan IP ini Kita ini tidak Kita gunakan Kemudian kita simpan Oke sudah berhasil Kemudian di menu Yang lain Aplikasi khusus ini Jika sahabat Meng-input port Untuk game Ataupun lain-lain Yang dibutuhkan Itu sudah ada pada video Di Huawei B312 Kemudian Universal Plug and Play Ini di-onkan Agar bisa Plug and Play Pada saat Handphone terkoneksi Ke wifi Yang diinginkan Pengaturan NAND Oke Kemudian di sistem ini Yang paling penting adalah Mengubah Sandi Administrator Mengubah Sandi ini Kemudian kita juga Pulihkan Atau reset default Dan Kita ke pengaturan Sistem Di pengaturan Sistem inilah Sahabat bisa Mengatur Pengaturan Antena Pengaturan Kita bisa menggunakan Antena eksternal Atau otomatis Karena saat ini Tidak menggunakan Antena eksternal Sehingga kita Tempatkan otomatis Dan antenanya Terbaca lokal Oke Ada otomatis Ada eksternal Ada lokal Itulah settingan dasar Dari Huawei B320 Menggunakan handphone Dan menu-menu penting Yang berbeda pada Huawei B320 Dengan 312 Adalah Menu SMS Oke Kita sudah Log tadi Di aplikasi Huawei Control Pro Log di Band 3 Frekuensi 1800 Dan Coba kita Uji speednya Sekaligus Kita melakukan Uji Untuk Settingan dasar Settingannya Simple Bahkan Dibiarkan Default Juga Tidak Masalah Oke Pingnya 43 Jadi Bagus Di Huawei B320 Ini Standar Ping Untuk Jaringan Wireless Ini Di bawah 50 Mbps Sudah Cukup Untuk BTS Ini Jaraknya Di bawah 1km Karena Kita Tidak Menggunakan Athena Door Menanggam BTS Yang Terdekat Sehingga Kita Lock Pada Band 3 Unduhan 11,0 Ping 43 Jitter 2 Latensinya Masih Cukup Standar Dan Upload Yang Cukup Tinggi 35,2 Mbps Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax